Stutternya menjadi panjang, kalau misalnya dia diakselerasi bocor Kemungkinan kan kalau undut-undutan itu yang paling sering ya Itu antara busi atau koil, mungkin filter udara mampet Kotor banget pak, berkarat Misalnya diganti hanya pompanya saja, bisa tapi diklaim Cuma itu mengakibatkan tenganannya turun pak Nah, dia dapatnya di sini Nah ini kan ada endapan di area sini pak Kemudian, bensin apa mobil terasa lebih boros pak Karena, yang ini yang mungkin sugesti kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ahapedia, selamat pagi Kali ini kita berada di kota Yogyakarta Tidak jauh dari pusat kota Bengkel Aha Motor Bengkel kesayangan kita Kali ini, kita akan membahas beberapa Permasalahan-permasalahan kenderaan injeksi ya Sobat Ahapedia Yang saat ini mungkin bisa ditemukan di kenderaan Anda Permasalahan ini, bisa hari ini ataupun besok Karena mungkin usia ya Dan faktor lainnya Mari kita sapa langsung dengan Mas Hardy Yang akan memberikan kita ilmu di pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat Ahapedia Ini karena di sini kompresor teman-teman Saya tidak tahu tadi Pak Taufik ngomong apa Nah, iya Mas Hardy, eh Sudah lama kita tidak buat konten Mas Hardy ini Iya, ini tentang perbensinan ini pak Perbensinan ya Iya Ini kalau di bengkel nih Waduh Lantai ini Saya ingin punya cita-cita bengkel seperti rumah sakit pak Wih Jadi bersih gitu kan Bersih gitu ya Enggak kayak gini nih Higienis gitu Ini tumpah, semoga bisa pak Iya, amin, amin Di depan kita ini sudah ada mobil Ini mobil Ivina Xger ya Keluannya itu adalah Ketika dia Tadi videonya saya kirim ke Pak Topik Kemungkinan besar Pempa bensinnya yang kena Ini ketika dia dimatikan Langsung kempes Jadi ketika dia Mesin itu Diajak lari kenceng Itu dia berbet pak Undut-undutan Nah, itu kan Kemungkinan kan Kalau undut-undutan itu Yang paling sering ya Itu antara busi Atau koil Atau mungkin Filter udara mampet Nah, ini Kalau yang dikasih mobil ini Karena supply bensinnya yang telat Ya, dikarenakan telat itu Ternyata tadi kita cek Tekanan bensinnya Itu dia Ketika idle saja Harusnya kan 3,5 bar pak Itu idle itu Dia cuma Enggak sampai 2 bar Kemudian ketika dimatikan Langsung kempes Langsung kempes Artinya langsung Langsung nol Enggak ada tekanan sama sekali Kemudian kita buka Selang yang Di pompa bensin Masuk ke depan itu Enggak ada tekanannya sama sekali Nah, kami beranggapan itu Dari ininya pak Apa namanya Regulator Tekanan pompa bensinnya Posisi regulatornya Ada di sini Nah, ini mobil ini Ini mobil ini tadi Udah kita bersihkan ya Regulatornya ya Sebelumnya kan dia Kotor banget pak Berkarat Sebelumnya itu Tapi karena pak Taufik tadi Masih di perjalanan Jadi Jadi Gak tahu live-nya Nah, ini kita coba Buka pak Pak Taufik gimana kabarnya pak Taufik? Alhamdulillah mas Mas Elim gimana mas Elim? Dari GK ya Oh iya Kemarin ada beberapa mobil unik disana Wah Mobil apa ya? Oh, Hyundai Hyundai diesel Tapi sedan mas Oh iya I20 Nissan juga ada pak? Ada? Cedric Oh, Cedric ya Cedric dan diesel Yang lebih seksi ya Ya Nah, ini pak barangnya ini Regulatornya seperti ini Ini tadi udah kita bersihkan ya Tapi Coba kita pasang kembali Ternyata dia tekanannya masih kempes Setelah kita pastikan Sil-sil ini bagus ya teman-teman Dan diantara filter sini juga Sebenarnya masih ada satu sil lagi pak Nah, posisinya di sini Tertancap Kayak gitu Ini kita coba bersihkan Terus kita coba Pasang ulang Ya Tekanannya tadi lebih baik Tapi ketika Di gas itu gak nyampe Gak nyampe di gas tengah baru juga Jadi cuma 3 baran Nah, ketika dia dimatikan Dia langsung turun di 1 bar Tadinya 0 Ini tinggal 1 Jadi, akhirnya kita ganti Regulator ini seharusnya Tapi karena kita gak punya Barang regulatornya saja Punyanya yang komplit seperti ini Maka kita ganti yang Komplit pak Wah, ini dia regulatornya Ini regulatornya Padahal yang rusak cuma regulator ya Iya Tapi harus ganti semua Iya, karena keterbatasan Seperti itu tadi Mungkin pak Taufik harus Punya Sublayer Iya, kita cari ya Kita cari ya Regulator Pak Taufik mungkin kita harus terangkan pak Kita beberapa kali bongkar pompa bensin Mungkin dari teman-teman Ada yang belum tahu komponen-komponen Pompanya bensinnya apa saja Baik Satu-satu ya Satu-satu Baik Kita coba bukainnya sih kali ya Yang putih atau yang coklat Yang putih katanya lebih enak Oke, yang putih ini dia kalau kita buka posisi di bawah cok pak Kebanyakan ini kan ada di bawah cok ya Ini teman-teman akan dapati ini adalah selang atau pipa atau outlet ya Ini yang dapat ke, maju ke injektor pak Oh ini maju ke depan ya Jadi ya, ini bensin itu keluarnya dari sini Jadi tekanannya tinggi nih pak Tekannya tinggi Nah, di sisi sebelah sini Ini ada rumah soket Jadi ini yang menghubungkan antara apa namanya pompa bensin Terus pelampung bensin Jadi memberikan informasi ke speedometer Ini ada di antara dari 4 pin ini pak Jadi 4 pin ini kalau kita bagi ya Mungkin ada plus untuk pompa bensin Ada groundnya Kemudian ada 2 informasi mengenai fuel sender Oke Karena kalau kita lihat turun ke bawah sini Ini ada 2 kabel plus minus Ini yang masuk ke pompa bensin Kemudian 2 kabel lainnya Ini masuk ke fuel sender Hmm Nah, fuel sender ini pak Nah, untuk item yang di atas ini Ini yang paling sering trouble ada 2 Yang pertama adalah ini Outletnya ini Dia sering kali mengalami yang namanya patah Ya, mungkin ketika mobil dilakukan cleaning ini Mau-mau ngelepas ini Pastikan ngelepas soketnya ini pak Ya Eko soket apa namanya Pipa Pipa asal alang kedepannya Nah, itu kan dilepas Jadi itu kemungkinan kelepasannya nggak lurus Itu juga bisa bikin patah Atau mungkin usia Jadi karena usia memang udah rapuh Hmm Kemudian dia mau dilepas gitu Dia retak biasanya Hmm Kayak gitu Itu biasanya yang bikin Eeeh Retak seperti itu Atau mungkin Ada customer buka Ada pompa bensin Kemudian dia Meskipun ada cover di atasnya ya Hmm Mungkin dia mau membersihkan turun tangki Nah, ini pun juga kena Terus yang kedua Nah, ini Ini selak Apa namanya O-ring O-ring ini dia posisinya ada di sini pak Nah, posisinya seperti ini Baik, jadi ada kendaraan yang bau bensin di dalam ini ya Betul Kabin Ketika di dalam kabin itu ada bau bensin Ini biasanya ini pak Silnya ini Itu pun sama penyebabnya adalah Proses lepas pasang ya Biasanya Karena ini kan posisinya Kalau dia kena bensin Hmm Ini kan Namanya karet ya pak Pasti kan berubah ukuran Hmm Berubah ukuran Nah, itu ketika dia dilepas dan dipasang itu Tentunya di bibir tangki itu Kan besi plat besi pak Hmm Itu bisa jadi melipat Kondisinya Hmm Atau kondisi dia memang sudah rapuh Plus melipat seperti itu Dia bikin sobek Jadi untuk atas ini Dua trobel itu yang paling sering Ini dia retak Kemudian di sini dia mengalami yang namanya sobek Sobek Kemudian kita turun ke area ini pak Fuel sender namanya Sender Atau apa istilah itu? Kalau Fuel sender itu adalah pelampung Pelampung Hmm Ini pelampung bensin Kalau misalnya di karbu itu beda fungsi ya Ya Kalau di karbu itu pelampung itu fungsinya buat katuk Dia membuka menutup ini saluran bensin Ketika dia naik dia akan menutup Ketika dia turun akan membuka Kalau ini beda Kalau ini dia fungsinya untuk menginformasikan pak Kondisi level minyak yang ada di dalam tanki Nah kondisinya kalau dia menaik seperti ini dia full Kalau dia turun seperti ini dia empty atau kosong habis Ya gitu ya Nah di sini ada ini pak Nah ini kita pakai yang lama aja ya Nah ini dia Di sini dia ada yang namanya Jalur Nah jalur ini dia dihubungkan oleh Ini apa namanya kuning-kuning itu pak Sejenis kayak plat gitu Nah ini dia fungsinya untuk membaca ini Jadi semakin ada dua ini opsi ya Biasanya kalau full itu dia Tahanannya semakin sedikit semakin kecil Jadi kalau dia empty ini tahanannya semakin besar Jadi kalau semakin sini semakin besar Semakin sini semakin kecil Maka ketika dia tahanannya semakin kecil Di speedo sana dia menginformasikan penuh Dia akan naik jengat kayak gitu Nah kita bisa memperhatikan di sini pak Nah ini ada gosong ya Iya bener Nah ini warna gosong ini Biasanya yang paling sering trompel di Vilosender Ini adalah gosong seperti ini Kenapa dia gosong? Karena dia sering-seringnya mainnya di sini pak Oh ketahuan ya Kalau ini kan dia full ya Foreign sequence ya Ini kan dia full ya Kalau full ini kan dia posisinya di sini Kalau dia di sini full empty Kemudian DC lagi empty Belum sampai empty ya Masih separuh DC lagi Separuh DC lagi Maka ya akan berhenti di sini Tapi kemungkinan kecil Karena apa? Nah ketika tank ini dia akan turun pak Volumenya dia turun Nah kita kembali ke sini ya Kita ketika dia volumenya ini Dia turun seperti ini Ini biasanya kan si bensin kan di sini pak Karena pelampungnya ini kan pasti ada di atas bensin Ah betul Di atas permukaan bensin Ketika dia main di sini Berarti bensin ini ada di sini Dan kalau bensin dia di sini Itu umumnya Ini dia tidak terendam Nah dia kalau dia tidak terendam Berarti kan dia kering pak Kalau dia kering Posisi dia main seperti ini Maka dia akan mempercepat gosong atau aus Nah ini kita ambil saja sampel di sini ya Kalau dia posisi dia penuh misalnya Penuh ini kan posisi bensin pasti merendam Nenem fuel sender Iya benar Ketika dia separuh Nah dia mulai kelihatan fuel sendernya Artinya tidak kerendam Nah ketika dia habis Maka dia akan turun ke bawah Kemudian ini dia pasti jauh dari rendaman Termasuk pompa bensin yang di dalam Nah nanti itu di sektor berikutnya Tapi yang jelas ini kondisinya Kalau kita main ngisi bensinnya itu Dia di tengah plus MT Kemudian tengah MT Tengah MT Maka dia kondisi ini pasti tidak kerendam Pertama Yang kedua dia selalu bermain seperti ini Mengakibatkan kecepatan keausan Ini pak Gerigi-geriginya ini pak Digitnya ini Nah dia kalau digitnya ini aus Maka nanti ketika diukur tahanannya Ini biasanya di sini dia mengalami yang namanya error Nah error itu yang akan mengirimkan sinyal ke speedometer Akhirnya fuel sendernya jadi error Setengah ke bawah error berarti ya Setengah ke bawah lebih cepat mempercepat error Oh iya Karena tidak kerendam Ya betul Nah itu ya Jadi Di samping dia tidak kerendam itu mengakibatkan keausan Di sisi yang lain dia panas Panas itu kan mengakibatkan Ini apa namanya Gosong seperti ini pak Seperti itu pak ya Tapi tidak sampai ini ya kebakar ya Kalau kebakar belum pernah Tapi kalau putus pernah Jadi ini jalurnya ini dia Karena lama kelemahan Ini pak Aus tuh Gosong tuh panas Terus dia gesek-gesekan terus Akhirnya dia putus Itu kalau sudah putus itu Umumnya mobil Kondisi empty itu error Jadi Sudah setengah itu dia Kadang setengah terus Atau mungkin kadang dia Dari 0 sampai setengah itu Dia tidak mau naik Grafiknya Yang ada di speedo itu Tahu-tahu nanti kalau sudah di full dia full naik Kayak gitu Nah ini yang paling sering error Untuk yang fill sender Kenapa? Karena kebiasaan mengisi Separuh sampai dengan empty Separuh empty Itu dia posisinya gini Separuh empty Separuh empty Separuh empty Ini tidak akan rendem pertama Yang kedua dia panas Mengakibatkan keausan di area sini Kemudian yang berikutnya Di sini ada Selang-selang pak Ini selang-selang ini Tidak boleh Tidak rapat Eh tidak boleh Tidak boleh apa pak? Rongga Tidak boleh tidak apa Tahu-tahu ya Ya betul-betul Jadi kondisinya ini Kebanyakan Yang kita dapatnya adalah Dia model kayak Isolasi bakar Yang sudah di press pak Jadi ini Tidak bisa digoyang Sama sekali Ini dengan tekanan panas Masangnya Dengan suhu panas Kemudian dia Supaya ini dan ini Menyatu Nah kalau dia sudah menyatu Dia akan Mudah sekali Untuk Ini ya Untuk lengket Kemudian dia tidak bisa Dilepas Dilepas dengan mudah Karena nanti Urusannya sama Tekanan tinggi Tekanan tinggi Ini tidak bisa diklaim itu ya? Apa namanya dikasih Nah kalau misalnya Diganti hanya pompanya saja Ini bisa Tapi diklaim Cuman itu mengakibatkan Tekanannya turun pak Jadi ada kebocoran Ada kebocoran? Ada kebocoran disitu Nah kayak gitu Nah ini pompa bensin Seperti tadi kita pernah Sampaikan ya Kalau kondisinya Dia seperti ini Full Pastikan pompa bensin Kerendem Pompa bensin kerendem Dia akan menjadi Dingin Pompa bensin Kalau dia mainnya Dia MT seperti ini Nah ini pompa bensin Tidak kerendem semuanya Kering di sisi sebelah atas Itu mengakibatkan Yang namanya Panas Akhirnya pompa bensinnya Cepat mati Jadi Kerugian Seseorang Mengisi Bermain di MT Dan juga setengah MT setengah Itu virus endernya Dia cepat ngacau Terus yang kedua Pompa bensinnya Bisa lebih cepat mati Kayak gitu Kemudian Bensin Apa Mobil terasa lebih boros Pak Karena Yang ini Yang mungkin sugesti kali ya Karena kondisi Kalau dia ngisi penuh itu Itu sebenarnya pompa bensin Ringan Pak kerjanya Pompa bensin kerjanya ringan Kalau misalnya Dia pompa bensin Apa Levelnya itu mendekati habis Itu pompa bensin kerjanya berat Nah Hubungannya apa Hubungannya dengan Pengiriman Pengiriman bensin ke Rumah injektor Nah gitu Kalau dia Kondisinya penuh itu Lebih ringan Terus Standby nya Bensin disana Lebih bagus Pengabutannya lebih bagus Hubungannya sama pengabutan Begitu ya Itu udah pernah dicoba belum mas Nah itu saya belum pernah nyoba Ini baru sugesti Lagi-lagi ini sugesti Baik Mana tahu ada yang pernah coba ya Teman-teman Silahkan komentar ya Ya betul Oke Kayak gitu Pak Nah jadi ini susunan-susunan Yang ada di pompa bensin Yang mengakibatkan dia Fungsinya Dan juga mengakibatkan Banyak kerusakan Yang terakhir yang paling bawah Nah Kebiasaan mengisi bensin Di mendekati MT itu Mengakibatkan regulator Atau Apa ya Kotoran yang ada di bensin Itu endapannya lebih semakin banyak Pak Kenapa Pertama Endapan itu terjadi di bawah Karena Level bensinnya dia sedikit Maka endapannya Konsentrasinya akan semakin pekat Di bawah Nah itu mengakibatkan regulator dia Yang mengatur tekanannya Itu kan modelnya kayak Falof juga Pak Di dalam sana Itu kalau dia Kondisi makin keruh Makin jelek bensinnya Itu mengakibatkan umurnya Regulator semakin pendek Umur regulator semakin pendek Itu mengakibatkan Semakin cepat rusak Akhirnya yang terjadi Seperti di mobil ini Dia tidak mampu menahan Tekanan Sehingga tekanan tidak bisa Konstan Itu mengakibatkan Begitu langsung turun Stutternya menjadi panjang Kalau misalnya dia di akselerasi Bocor Kayak gitu Karena akselerasi membutuhkan Tekanan yang stabil juga Pak Itu dia bocor Bocor gimana maksudnya Efeknya apa ya Pak Efeknya nanti Tekanan bensin yang di injektor Menjadi turun Karena pengabutannya jelek Akhirnya mobilnya dudutan Buat tanjakan tidak kuat Kayak gitu Itu Ini apa ya Efek dari Mengisi bensin yang Oh iya Yang benar Kemudian Di sisi yang lain Tanky itu kan Dia kan ada rongga Tanky yang rongga Ini dia mengakibatkan Apa namanya Pengembunan dari Bensin Jadi tanky lebih cepat kotor Lebih cepat Ada potensi berkaratnya Lebih besar Dibandingkan dengan Dia sering ngisi full Jadi kalau misalnya Mau ngisi full Turun satu kotak Diisi full lagi Itu kan sama-sama Mengeluarkan biaya yang sama Antara empty sama Setengah itu sebenarnya Ngisi bensin 200 ribu Akhirnya dia dapat setengah Tapi kalau Teman-teman Biasa rutin kan Full kemudian Satu baris diisi lagi 200 ribu lagi Full lagi Nah itu lebih baik Dibandingkan dengan Menunggu habis Jadi di Di dalam sini pak Ini kan dia kan ada Ini ya Ada jalurnya ya Jadi sebelum Disedot oleh pompa bensin Ini kan ada Filternya Ini yang belum kita jelaskan Ini tadi Nah filter ini Dia akan menampung Jumlah bensin Kemudian Di samping filter itu Biasanya sebelum Disedot-disedotor Sudah ada Regulator ini Posisinya di dalam sana Posisinya itu kan tergantung Ini Apa skema Pompa bensin Kalau ini Kalau ini dia Masuk filter dulu Oh masuk filter dulu Berarti aman berarti Belum tentu juga Lebih aman Lebih aman Dibandingkan kalau Dia sebelum Jadi kalau ini Kalau kita misalnya Ketok-ketok gini pak Ini filternya Sebenarnya kotor pak Kita pernah Dulu mencoba Membersihkan filter itu Kotor biasanya Itu biasanya Di dalamnya kayak gini Ini sudah kita bersihkan tadi Ini sudah mulai bersih Bening ini Tapi kalau tadi Kotor Nah ini kalau kita Buka ya Bentar ya pak Nah ini pak Kondisinya Ini kan kondisinya Di rumah filter sini Nah ini Kita lihat ya Ini kan Di bawah ini Sebenarnya endapan Endapan ini Jadi endapan ini Kalau dia Kita masukkan gini Ini rumahnya nih Nah ini rumahnya Nah Dia dapatnya disini Nah ini kan Ada endapan Di area sini pak Ini tentu saja Bisa masuk ke sana Masuk ke arah Ini tadi Seperti yang tadi Kita pertama kali buka Kalau pemiliknya Tadi sudah kasih info Nah ini kan Sudah kita bersihkan Kalau tadi warnanya Berkarat Jadi berkarat itu tadi Yang mengakibatkan Pergerakan Valve yang ada disini Itu menjadi seret Atau munci Jadi dia mungkin Buka terus Kalau buka terus Itu ada dua efek pak Efek pertama Tekanannya terlalu tinggi Efek kedua Ketika dimatikan Dia langsung kempes Itu dua itu Oke Jadi inilah tadi Salah satu Penyebabnya itu mas ya Kotoran-kotoran Yang ada di mana Di tangki ya Tangki Betul Tangki Ini tadi sudah kita Bersihkan juga ini Ini kalau misalnya Kita kocok-kocok gini Kalau masih ada pensinya Lumayan gelap Warnanya Lumayan masih Ini pak Warnanya gelap Gitu pak Baik Nah mas Ardi Solusi untuk Sobat Harpedia nih Yang sudah memiliki Kendaraan Yang mungkin sudah berusia ya Ya Tidak baru keluar dari showroom Nah Untuk menghindari Kejadian hal yang sama Seperti ini Itu dilakukan Pembersihan filter bensin pak Secara berkala Jadi ini kan disini ada filter bensin ya Jadi rumah ini Supaya Regulator ini Kondisinya paling bawah ya Supaya dia tidak ada Handapan Kotoran Yang mengakibatkan valve-nya ini Tadi dia berkarat Dan dia gak mau kerja optimal Ya harus dibersihkan secara berkala Kalau misalnya mau rutin ya Minimal Dia 15.000 km sekali 15.000 km sekali Jadi paling enak itu yang posisinya di depan pak Oh ada yang regulator di depan? Ininya filternya Oh filternya Jadi ada filternya di depan Jadi kalau filter di depan itu lebih mudah dibersihkan Tapi kan tetap saja Kondisi regulator ini kan ada di dalam tanki kepadanya Baik Nah bagaimana dengan tanki mas? Kalau ini kan Penyebab kekotoran juga ada di dalam tanki Ada Ini tanki kalau misalnya disini pak Nah ini teman-teman lihat itu Ini enaknya Grand Livina itu Dia gak perlu menurunkan tanki Jadi posisinya dari atas itu kita bisa bersihkan Cara membersihkannya adalah dengan di Kuras Kemudian dilap pakai kanebu aja Dia udah bersih Nanti kan kita coba lihat Di merk Innova Habis ini kita sebagai Innova ya Baik Baik Mungkin Iti Biar ini segera dikerjakan Siap Pak Indra biar pulang dengan cepat Baik Terima kasih mas Ardi Ini dapat kita sampaikan teman-teman Jadi memperingatkan buat teman-teman Bahwasanya Masalah perinjeksian Itu diantara sebagian besar 30% nya penyebab Mesin dia berbet ya Itu mungkin karena faktor Saplai bahan bakar Saplai bahan bakar Jadi mesin terasa berat Kemudian berbet Kemudian bisa jadi BPM Boros Itu karena Di antaranya adalah pompa bensin Yang bermasalah Atau filternya Atau regulator Atau mungkin Kalau di dalam kabin bau bensin Maka sisi sebelah atasnya Mengalami masalah Pak Tepik Itu Pak Tepik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.